Pada perayaan Mayday tahun 2019 Yang pertama, naikkan daya beli buruh dan masyarakat Indonesia dengan mencabut atau merevisi PP pengupahan nomor 78 tahun 2015 dan tolak politik upah murah serta pemerintah harus dapat mengendalikan harga 9 bahan pokok agar stabilitas harga barang di pasar murah dan terjamin Alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Gubernur Yang kedua, hapus sistem outsourcing untuk semua jenis pekerjaan Angkat para buruh outsourcing baik di swasta dan lain-lain menjadi buruh pekerja tetap Setuju? Yang ketiga, revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI serta sakan rancangan Undang-Undang PRT dan revisi Undang-Undang PPT-KI-LN Yang keempat, tingkatkan kualitas dan pelayanan jaminan kesehatan dengan meningkatkan dana kesehatan dari APBN Revisi sistem tarif inasibigis Perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan di PJS Kesehatan Tadi sudah dijawab juga oleh Bapak Gubernur bahwa beliau akan mendirikan rumah sakit 12 tingkat tanpa kelas dan harapan kita sudah disetujui oleh dan komitmen Pak Gubernur untuk apa yang kita tutup pada hari ini Yang kelima, stop union-busting pemberangusan serikat buruh dan kriminalisasi para aktivis buruh dan rakyat Cabut kebijakan kawasan industri, jadikan objek vital serta stop PHK sepihak dan PHK masal saat ini banyak perusahaan mempihakkan masal dengan alasan kebun sawit, harga sawitnya rendah Yang keenam, sediakan perumahan murah dan transportasi murah bagi buruh pekerja berlakuan undang-undang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dengan catatan tingkatkan kontribusi iuran dari pengusaha dan subsidi pemerintah Yang ke delapan, revisi surat edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Yang kesembilan, pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosial atau BPJS kesehatan dan ketenagaan kerjaan kepada seluruh pekerja buruh termasuk honor daerah dan guru-guru honor di daerah-daerah Yang kesebelas, tempatkan pegawai teknis ketenagaan kerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya Yang kedua belas, menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN dan digitalisasi serta revolusi industri 4.0 pemerintah harus mempersiapkan keterampilan bagi buruh pekerja skill yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian di Kalpar dan berangka menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing yang sekarang sudah mulai marak di Kalimantan Barat Tenaga kerja asing Terima kasih telah menonton!